Rusia telah mengerahkan sejumlah helikopter tempur ke wilayahnya yang berdekatan dengan Ukraina. Laporan itu muncul ketika Moskow menegaskan bahwa Presiden Vladimir Putin tak peduli dengan ancaman sanksi Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa video yang dikutip sejumlah media menunjukkan kawanan helikopter serang Moskow berkumpul di wilayah Belgorod Barat hanya 19 mil dari Ukraina. Aset tempur serupa terlihat di lokasi yang sama pada 2014 ketika Moskow melakukan intervensi di Donbass dan menganeksasi Crimea. Moskow selalu menolak narasi menganeksasi Crimea dan menegaskan wilayah itu memilih lepas dari Ukraina. Dan bergabung dengan Federasi Rusia melalui referendum. Salah satu video menunjukkan helikopter serang militer K-52 Aligator, Mi-8 dan Mi-24 bergerak di beberapa lokasi di Rusia Barat. Mereka terlihat di Belgorod, wilayah Nisninovgorod, Tefer, Ulyanovs dan Yaroslavl di tengah kecurigaan mereka dipindahkan ke zona perang Ukraina. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Swedia Viktor Tatarinchev mengatakan Presiden Putin tak peduli dengan ancaman sanksi AS dan sekutunya. Semakin Barat mendorong Rusia, semakin kuat tanggapan Rusia, katanya. Diplomat Kremlin ini mengatakan Rusia telah menjadi lebih mandiri dalam menanggapi ancaman sanksi. Kami lebih mandiri dan mampu meningkatkan ekspor kami, kata Tatarinchev kepada surat kabar Afton Bladet. Kami tidak memiliki keju Italia atau Swiss, tetapi kami telah belajar membuat keju Rusia yang sama baiknya menggunakan resep Italia dan Swiss. Dia mengatakan sanksi telah memungkinkan ekonomi negaranya dan sektor pertaniannya berkembang. Di Ukraina, para warga sipil telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan invasi Rusia dengan belajar menembakkan senjata. Negara itu juga menghadapi pemutusan jalur udara di tengah laporan bahwa perusahaan asuransi Lloyd's of London akan berhenti memberikan perlindungan kepada maskapai yang terbang ke sana. Itu terjadi setelah Presiden Joe Biden memperingatkan Vladimir Putin tentang respons cepat dan berat. Setelah mengeklaim bahwa Moskow berencana untuk menyerang tetangganya dalam beberapa hari ke depan. Menurut media Jerman, Der Spiegel, intelijen baru dari barat sekarang menunjukkan Rusia akan menyerang Ukraina pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Informasi yang diterima oleh Secret Service, CIA dan badan intelijen lainnya bahkan telah menguraikan rute yang akan diambil oleh unit-unit individu Rusia, bersama dengan peran yang akan mereka mainkan. Presiden Biden jelas bahwa, jika Rusia melakukan invasi lebih lanjut ke Ukraina, Amerika Serikat bersama dengan sekutu dan mitra kami akan merespons dengan tegas dan mengenakan biaya cepat dan berat pada Rusia, kata Gedung Putih. Presiden Biden menegaskan bahwa invasi Rusia lebih lanjut ke Ukraina akan menghasilkan penderitaan manusia yang meluas dan mengurangi posisi Rusia. AS menyatakan siap untuk terlibat dalam diplomasi, namun juga siap untuk skenario lain. Sebaliknya, Kremlin mengatakan akan berhenti sejenak untuk meninjau tanggapan AS dan NATO terhadap proposal jaminan keamanannya sebelum mengumumkan tindakan selanjutnya. Presiden Putin telah membuat permintaan yang mustahil, termasuk agar Ukraina tidak pernah diizinkan untuk bergabung dengan aliansi NATO dan NATO menarik pasukannya dari Ukraina Timur. Terima kasih telah menonton!